yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kali ini saya akan akan membagikan tutorial bagaimana cara menentukan kabel dari trafo bekas UPS ya UPS ini merek rolling langsung saja kita buka UPS nya ya dan ini dia trafonya disini tidak ada tulisannya sama sekali ya jadi kita bingung menentukan mana kabel listrik dan mana kabel yang keluaran outputnya oke langsung saja kita cek menggunakan multimeter ya dan disini dia multimeternya kita menggunakan multimeter digital kita posisikan ke kali 200 agar mudah terbacanya yang kabel dua ini ini jelas output ya kita cek saja berapa hambatannya ini 0,5 ya hambatannya ini channel output selanjutnya kabel ini kita masukkan salah satu kabelnya menggunakan jarum dan mudah di cek sekarang kita cari hambatan yang paling besar hitam dan kuning 16,4 hitam dan biru 14,8 hitam dan hijau berarti di sini yang paling besar adalah hitam dan hijau yaitu 18 ini menandakan bahwa ini adalah tegangan ke listrik selanjutnya kita cek dari antara kabel biru hitam dan hijau 2,2 antara kuning dan biru 3,7 antara biru dan hijau dan 2,2 antara kuning dan hijau sudah pasti di sini kabel yang ke listrik adalah kabel hijau dan kabel hitam kita potong saja untuk kita salurkan ke input dari listriknya oh iya ini kita cek juga ya antara kabel primer dan kabel sekunder apakah menyambung atau tidak karena apabila menyambung berarti trafo ini rusak atau tidak bisa dipakai masih normal ya ke body juga tidak menyambung berarti masih bagus selanjutnya kita cek menggunakan tegangan listrik kita pasang kabelnya terlebih dahulu kita sambungkan kabel hitam dan kabel hijau ini saya kupas terlebih dahulu selanjutnya kita kasih pengaman agar tidak tersetrum sebelah sini juga kita bungkus agar tidak tersetrum selanjutnya kita sambungkan ke listrik dan kita cek tegangannya di sini kita posisikan ke pol AC ya kita cek tegangan dari outputnya oke tegangannya 5,7 berarti trafo ups ini masih normal ya oke seperti itulah bagaimana cara mengecek atau mengetahui kabel mana yang harus dihubungkan ke kabel AC yang tadinya digunakan untuk step up dan sekarang bisa digunakan untuk step down karena ini tegangannya hanya 5,7 volt di video selanjutnya nanti akan saya bagikan bagaimana cara mengupgrade ya supaya tegangan dari trafo ups ini bisa mengeluarkan tegangan sesuai yang kita kehendaki oke sekian video kita kali ini jangan lupa subscribe like share dan komen saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati